Intro Adab seorang penutup ilmu pada dirinya yang ke-10 Di mana dia mesti berteman dengan orang-orang yang bisa menambah motivasi ilmunya Tadi itulah kita uraikan betapa tidak boleh untuk terlalu banyak bergaul Serta berkumpul-kumpul untuk hanya sekedar ngobrol-ngobrol Bebas dan curhat sana curhat sini Demikian juga memasuki komunitas yang ternyata hanya untuk main-main Ini semuanya sebaiknya dihindarkan Apalagi ketemu dengan kawan-kawan yang memang jahil Kawan-kawan yang alergi dengan majlis ilmu Kawan-kawan yang jauh daripada komunitas masjid Kawan-kawan seperti ini hanya akan merusak saja Mereka akan mengajak kita akan jauh daripada etika dan adab ahli ilmu Nah, kemudian seorang pencari ilmu memang benar-benar memastikan bahwa Hendaknya orang yang layak dia jadikan sahabat dan teman dekat adalah Dua saja Orang yang belajar atau mau diajak untuk belajar atau orang yang mengajar Mengajar artinya ahli ilmu, cuma ini harus dijadikan sebagai teman setia Sekarang coba kita lanjutkan dengan membaca ulangi dari jika seseorang Jadi kalau ada orang yang suka membuang waktu, membuang-buang waktu Nampak betul dia suka main saja, lalu dia mengajak kita berteman Orang yang macam itu mendekat kepada kita Mengajak kita sebagai temannya, sahabatnya Terus atau membuka peluang untuk agar kita bisa menjadi sahabatnya Apa yang harus kita lakukan, lanjutkan Jadi dari awal, dari dini kita ambil kesimpulan Tidak usah pertemanan ini dilanjutkan dalam artian bisa menjadi dekat Dari awal orang yang seperti itu selayaknya putuskan hubungan secara baik-baik Dalam artian dia akan terasa itu kalau kita tidak suka diajak lebih dekat Biasanya dia terasa, apalagi kalau kita memang Jadi triknya segera-segeranya gampang Kalau ketemu orang-orang kayak gitu, kita yang harusnya agresif Kita harusnya kreatif, ngapain? Ajak dia, kita tahu nih orang ini paling suka hobi dan main Orang ini paling hobi dengan melalikan waktu dan membuang-buang waktu Sana main, kesini kemain Jadi kalau ketemu orang macam itu gimana caranya? Trik agar kita tidak terkesan menghindari dia Triknya sangat indah sebenarnya Sibukkan dia untuk kita ajak urusan yang taat Biasanya dia lari duluan dari kita Betul tidak? Ajak dia ke masjid, ajak dia ke pengajian Setiap ada kesibukan yang berbawa agama, ajak dia terus Selama-lama dia akan menjauh dari kita Daripada kita, gak usah kita berteman Sakit hati dia itu Dan dia akan menjadi musuh bagi kita Jadi lebih baik kita yang sibuk mengajak dia Antara dua, dia betul-betul kebawa oleh kita Alhamdulillah banget kan Berarti ada orang yang dapat dihidayah lantaran usaha kita Atau yang kedua, dia yang menjauh dengan Secara bertahap Menjauh, menjauh, menjauh Kalau gak mau pak? Gak apa-apa Pokoknya kita ngajak dia, kalau gak mau dia akan menjauh dari kita Ya? Lanjut Begitu ya Kalau udah terlanjur akrab, memang susah Kalau udah terlanjur akrab dengan orang yang seperti itu Memisahkan diri dari dia sangat Sangat susah Karena jika sesuatu Segala sesuatu akan sukar dihilangkan Jika ia sudah menjadi kokoh dan kuat Di antara ucapan yang umum Berlaku di kalangan para fukaha adalah Menolak itu lebih mudah Dibanding menghapuskan Ya kan? Menolak itu lebih mudah dari banding Menghapuskan Baca Dara ul mafasid muqaddamun ala Jalbil mazaleh Ya, taib Ini tidak akan saya bedah sekarang Kita lanjut pada Berikutnya Bila seorang pencari ilmu Ya, bila seorang penuntut ilmu Dia ingin mencari teman Maka pilihlah yang soleh Yang soleh terus Adab seorang penuntut ilmu adalah Nyari teman itu pilih-pilih Pilih-pilih Cari orang yang gak hobi bertengkar Sementara dia sosoknya soleh Hobi ibadah Warok Dia hati-hati Ya kan begitu kan? Teman yang kayak gini ini Kebiasaannya akan nular loh Kepada orang yang Dekat dengan dia Kebiasaannya akan nular Karena sekali lagi Apa yang dikatakan dari Rasulullah Pasti berlaku Al mar'u ala dini khalilihi Seseorang Tetap tergantung pada Bagaimana agama temannya Kalau agama temannya kuat Maka teman yang satu ini Biasanya akan kebawa Kalau agama temannya longgar Kalau agama temannya ini memang Ini Rusak Insya Allah temannya ini Pasti akan sama dengan dia Kalau Nabi hanya memberikan Dua pilihan saja Yang pertama kata Nabi Bertemalah dengan orang rusak Dengan niat untuk mendakwahinya Jika dia tidak mau didakwahi Tinggalkan dia Kan itu pilihan pertama Yang kedua Ya maaf Ini sudah dua-duanya Jadi yang pertama Bertemalah dengan orang yang Rusak Dengan orang yang menyimpang Dengan ahli maksiat Dengan niat untuk Mendakwahinya Jadi tidak usah pakai Ulur-ulur waktu Nanti saya cari peluang Untuk bisa ngomong dengan dia Tidak Kalau memang untuk berteman dengan dia Maka Langsung sekali Sampaikan Langsung sekali Sampaikan Dengan bahasa yang santun Dengan bahasa yang lembut Jika nampak dia menolak Maka sampai disitu saja Mulailah kita menjauh darinya Itu Jika engkau tetap Duduk bersamanya Kata Rasul Dan yang penting kan Dia yang buat dosa Bukan saya Kalau dia yang Yang berbuat maksiat Kan dia yang berdosa Dia yang masuk neraka Bukan saya Tapi ternyata Apa yang dikatakan oleh Allah Dalam surat Nisa Ternyata Allah katakan Kamu yang tetap duduk Dengan ahli maksiat Dia berbuat maksiat Di depan kamu Kamu tidak menegurnya Kamu tidak meluruskannya Kamu tidak menyelamatkannya Yang pertama Di dunia kamu digelari Dengan syaitan Akhras Setan bisu Yang kedua Kamu dianggap oleh Allah Sama dengan dia Karena Kamu bersama dengannya Sama dengan dia Sesungguhnya kamu Jadilah seperti mereka Walaupun kita gak ikut minum Minuman keras Walaupun kita ikut berzina Tapi kita ilir mudik dengannya Dia kira diskotik Kita diskotik Kita hanya nonton Dia yang goyang Dia yang berzina Semacamnya Tapi dosa yang dia buat Anggap Allah Anggap kita sudah melakukan dosa yang Sama Maka Pilihannya satu Di antara dua Kalau memang akan berteman Dengannya Pastikan kita akan tarik dia Jika kita tidak berani Untuk menarik dia Atau setelah kita usahakan Ternyata dia tidak Mau Tinggalkan dia Ini Ini pilihan pertama Ya Pilihan pertama Serang Berhasil Bawa Serang gak berhasil Cepat mundur Itu kesimpulan pertama Ya Atau yang kedua Yang kedua Jika kamu tetap berteman Dengannya dengan satu prinsip Kalau dia yang buat dosa Kan dosa untuk dia sendiri Kalau begitu prinsipnya Maka Orang yang tetap bertahan Seperti itu Dianggap Sama Dengan orang yang ditemaninya Innakum izan misluhum Sesungguhnya kamu Jadilah seperti dia Ini baru teman Jadi teman itu Enggak membiarkan Temannya yang lain Dalam keadaan Ya Teman yang benar adalah Ketika ada yang salah Dia langsung menyampaikan Dimana yang salah Ketika ada yang kurang Dia akan Ya kayak begini Kita keluar nih Mas Roy Saya dengan Mas Roy keluar Tiba-tiba Mas Roy ini melihat Ada cabai di gigi saya Teman yang benar Langsung ngasih tau Langsung ngasih tau Itu ada cabai Teman yang benar Langsung ngasih tau Itu ada arang di Dia gak bisa ngeliat Tapi temannya bisa ngeliat Yang mau ngasih tau Itu yang benar Benar-benar teman Tapi Dia ngeliat Dia ketawa Dan dia biarkan Temannya ini tetap Seperti ini Sehingga orang lain Ngeliat Orang lain juga pada ketawa Sungguh orang lain Sudah mempermalukan Padahal dia dari awal Sudah Sudah tau Teman yang benar itu Dia tidak ingin temannya Marsa malu Karena ada arang disini Dan dia tidak tau Itu baru teman yang benar Ibaratnya itu Percontohan yang lain Kita lalai sholat Dia segera mengingatkan kita Hati-hati Kamu kalau ngomong Dengan orang tua Kok banyak bentak-bentak Bukankah Allah berfirman Fala Tanhar huma Ya kan Walatakullahumma ufin Jangan kamu katakan Ah pada orang tua Walatanhar huma Jangan kamu hardik Kamu bentak Kamu udah bentak-bentak Dosa besar Itu teman yang benar Yang berani mengatakan itu Nah kalau ada teman Yang kayak gitu orangnya Dia santun menyampaikan Kepada kita lembut Itu teman Cari yang kayak gitu orangnya Tapi kita juga harus tinggalkan teman Yang kalau nasihati kita Pake bentak Ya Kalau nasihati kita Pake nyakitin Itu gak usah Teman yang seperti itu Ya Padahal Allah berfirman Kata-kata yang santun dan lembut Itu lebih baik Daripada bersedekah Tetapi nyakitin Nah orang yang ingin Manasihati kita Yang ingin bersedekah gak sebenarnya Iya kan Tapi nyakitin Itu bukan teman Sekali lagi itu bukan teman Teman yang benar adalah Kata-katanya santun Lembut Pake minta maaf Dari awal Maaf ya Mohon jangan tersinggung Ini saya sayang pada kamu Karena Allah Saya lihat kamu sudah mulai tergelincir Coba perhatikan deh Sikap kamu pada Bapak Kamu itu sudah benar atau belum Yang kita belajari Begini loh dari Rasulullah Kamu pasti ingat kan Wah Begitu loh Ini adalah Adab Adab mencari ilmu Adalah cari teman Yang suka menasehati Bukan teman yang diam Ketika kita Salah Bukan teman yang diam Ketika kita dalam masalah Ketika kita dalam masalah Dia diam Ketika kita dalam masalah Dia juga Diam itu bukan teman Kalau teman untuk Dalam kondisi ketawa Duit banyak Untuk sekedar berfafaya Itu banyak Bukan usah dicari Orang akan datang sendiri Tapi teman yang mau Bersusah-susah Untuk meluruskan kita Ketika kita Menyimpang Teman yang mau Bersusah-susah Mendampingi kita Ketika kita dalam musibah Itu yang teman Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Saat beliau Ditanya Oleh Sahabat-sahabatnya Di masa-masa fitnah ini Wahai Khalifah Siapakah Ada berapakah Teman-temanmu Apa jawaban Ali bin Abi Talib Lihat nanti Ketika saya Sedang dalam Masalah Ketika saya Dalam musibah Nah siapa yang Bersama saya Kamu akan bisa Kamu akan bisa Mengetahui Dan kita akan bisa hitung Sebersiapa teman saya Jadi yang teman itu adalah Yang senantiasa Mendampingi engkau Setia bersama engkau Sementara engkau Dalam musibah Sementara engkau Dalam Dalam kesulitan Itulah yang teman Jangan berteman dengan orang jahil Yang dimasukkan jahil itu apa? Jahil antara bahasa Indonesia Dengan jahil menurut Persisi Arab Begini Lihat Tulisan jahil itu seperti ini Jahilun Jahil menurut Persi Indo Orang suka Ngerjain orang lain Iseng Iya kan? Ini jahil versi Indo Tapi jahil versi Yang punya bahasa Itu orang Arab Apa jahil? Orang yang gak ngerti Etika-etika agama Orang yang ngerti Rambu-rambu agama Ini jahil dalam Walaupun dia gelarnya Profesor Doktor Tapi gak ngerti Rambu-rambu agama Gak ngerti halal Gak ngerti haram Gak ngerti fikir Itu orang jahil Sehingga sangat banyak Larangan-larangan Allah Yang diterabasnya semua Rambu-rambu ibaratnya Rambu-rambu lalu lintas itu Mana yang verboden Mana yang lampu merah Semacamnya Dia terobos semua Itu nandakan orang jahil itu Dalam versi bahasa Arab Oke ya? Agar kita dapat memahami Berkaitan dengan masalah ini Nah bila engkau Apa katanya tadi? Jauhkan dirimu darinya Ya Jauhkan dirimu darinya Dan hati-hati kepadanya Berapa banyak orang jahil Yang menjatuhkan martabat Orang yang santun Saat mereka berteman dengannya Iya Ini saya sedang jalan Saya ini orang terhormat Saya jalan dengan orang jahil Lalu Saya jalan dengan orang jahil Orang jahil ini Enak saja dia Nyapa wanita di tengah jalan Bersalaman dengan wanita Dengan cipika-cipiki Lah saya temannya Saya ini orang Yang ngerti agama Murua saya jatuh gak Jalan dengan orang macam ini Lalu enak saja Memperkenalkan saya dengan Dengan temannya Kemudian Temannya terus suruh Salam dong salam Gitu kan Mempermalukan saya Dalam artian dia melakukan Kadang-kadang dia ajak temannya Yang Yang celana Teman perempuannya Celannya kayak gini Dia ajak jalan bertiga Padahal kita hanya berdua dengan dia tadi Karena dia jahil Dia ajak jalan bertiga Kita orang terhormat Kita orang yang taat dalam agama Kita taruh murambu Ya betapa banyak orang-orang jahil Akhirnya Kalau kita pergauli dia dengan baik Niat kita Hanya sebagai teman Ternyata dia menjatuhkan kita Dan ini dia gak sadar Makanya oleh karena itu Jangan Berteman dekat dengan orang-orang jahil Karena kebanyakan orang jahil Bisa menjatuhkan orang-orang Saleh Kan nanti orang-orang yang lain ngeliat Ih gimana nih Temannya kok kayak gitu gitu kan Gimana nih Ustadz kok temannya kayak gitu Ternyata Pas dia Kita ngajak berenang nih Saya punya teman Ternyata dia tatoan semua badannya Semua badannya tatoan Dan dia masih suka ke diskotik Itu teman saya Saya ini ustadz Ya kan Kemudian lalu Abah jalan dengan dia Pergi ke kamar renang Nah Pas dia buka Oh apa tuh badannya Tato disini juga ada Anting-anting Disini juga Ternyata banyak Anting-anting Disini anting-anting Lidahnya anting-anting Nah kita ini orang terorban Otomatis orang akan nilai kita Itu kayak apa jadinya Ini baru teman sejati Ya Rela membahayakan dirinya Demi Keselamatan kita Kamu pergi duluan Yang ini biar saya hadapin Padahal ini masalah kita Ini masalah kita Ini saya Ini teman kita Apa katanya kepada kita Biar saya ngadapin Kamu pergi Ya Segera selamatkan ibumu Segera Kunjungi keluargamu Ya Prioritaskan itu Ini baru teman sejatinya Kayak-kayak gini Ya Dia siap menjadikan dirinya Sebagai tebusan Padahal yang dalam keadaan Kita dalam keadaan genting Yang siap pasang badan Berapa sih banyak teman yang kayak gitu Di zaman ini Tapi ada Yang ada itu Yang Abah maksud Cari Kalau ada Ketemu Jangan lepaskan Itu teman yang benar Dan biasanya mereka itu Gak pamrih loh Gak pamrih Kita tuh bisa loh Membayang Kita bisa membedakan Ini penjilat Targetnya duit kita Kita bisa membedakan Kan yang ini tulus Ya Ini tulus Dia tidak pernah melihat kantong kita Dan tidak peduli Toh orang lain yang juga miskin Dia perlakukan sama Seperti dia Dia perlakukan kita Berarti ini orangnya tulus Orang yang kayak gini nih Yang perlu kita Dampingi dengan setia Kalau ketemu Kita sudah menemukan Mutiara yang sangat mahal Di bumi ini Yaitu teman yang Soleh Yang bertakwa Yang warok Warok tadi apa artinya Hati-hati Ya Nah kalau dia diem aja Ketika Ini teman Udah lama berteman Lalu kita dituduh yang gak-enggak Dia diem aja Maaf-maaf ini Kayaknya teman yang seperti ini Tidak layak jadikan sahabat Biarlah sekiranya teman saja Tidak layak jadikan sahabat Perbedaan antara teman dengan Sahabat beda Kalau sahabat Dia sudah Siap saling berkorban Ya Betul-betul sudah diberikan kepercayaan kepada dia Dia percaya kepada kita Saya siap mati Demi melindungi membelanya Dan dia juga seperti itu baru sahabat Nah Kalau ini teman-teman biasanya lah Orang kayak gini ini gak lah Jadi sahabat Jadi sahabat Yang apa maksud Seorang pelajar Seorang penuntut ilmu Carilah sahabat Dan sahabat itu dua saja Dia penuntut ilmu Atau dia pengajar Ilmu Dia soleh Dia taat Dia pemburu ilmu Dan enak diajak Untuk ke majelis ilmu Enak diajaknya Terima kasih telah menonton